. Warta Kepri, Ko, ID, Bintan Polsek Bintan Utara menggelar konferensi pers pengungkapan kasus penganiayaan hingga tewas di tempat pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 di lokasi Cafe Dewi Pasar Baru Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara. Diketahui pada pemberitaan sebelumnya pelaku seorang laki-laki berinisial era, 32, tahun tega melakukan penganiayaan dikarenakan cemburu buta. Konfres yang dilaksanakan di depan kantor Polsek Binut dan langsung dipimpin oleh Kapolsek Binut, Kompol Sweet New. Pada keterangannya ia menerangkan kronologis terjadinya tragedi kejadian. Tersangka sebelumnya sudah dalam pengaruh alkohol, tersangka punya hubungan asmara dengan inisial CD seorang waria dan mempunyai masalah pribadi dengan korban, katanya Jumat, 19 Mei 2023. Menurut keterangan Kompol Sweet New, setelah teguran korban, era yang tersinggung langsung melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia di TKP. Yang mengakibatkan matinya orang dan atau barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Dasar LP, LPB 08, 5 Romawi, 2023, SPKT, Polsek Binut, Kores Bintan, Kolda Kepri, tanggal 13 Mei 2023. Inisial D alias WG, modus operandi, tersangka sudah dalam keadaan pengaruh alkohol, dan sebelumnya tersangka mempunyai hubungan asmara dengan Cindy, dan juga mempunyai masalah pribadi dengan korban. TSK mendengar Cindy menyanyi lagu yang sering dinyanyikan, saat bersama TSK, yang membuat TSK ingin karaoke dan joget dengan Cindy. Namun saat itu, Cindy menolak ajakan TSK, kemudian korban menegur TSK. Namun TSK tidak terima dengan perkataan korban, sehingga membuat TSK tersinggung dan emosi, serta langsung melakukan penganiaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia di TKP. Koronis kejadian berawal pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2023, sekitar pukul 14 WIB, korban sehari dan Beni sedang minum minuman jenis tuak di tempat Parto. Lalu sekitar pukul 17 WIB, Cindy dan Yana datang bergabung di tempat tersebut. Tak lama kemudian, TSK datang seorang diri ke tempat Kang Parto, dan langsung duduk di antara korban dan Cindy. Setelah itu, TSK mengambil handphone milik Cindy, lalu Kang Parto menegur dan menyuruh TSK untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, TSK berjalan keluar kafe, dan melihat tidak ada orang lalu Dewi menghampiri TSK, dan mengatakan, kamu harus tanggung jawab pegar, namun dijawab oleh TSK, tidak mau aku biarkan aku. Pelaku dan Cindy, Cindy ini adalah waria, waria yang pernah berhubungan dengan pelaku, kurang lebih sekitar satu tahun lebih, menjalankan hubungan. Sesama, maaf ya, sesama, yang menunis. Pada saat ketemu, dengan korban, kata korban pada saat itu berada di sisi, di pinggir Cindy. Ini menjadi. Namun utama, pada saat kejadian ini, pelaku dan Cindy, pernah mempunyai, lagu, asmara. Pertanyaan pelaku dikenakan pasal KUHP 354 tentang penganiayaan berat, satu, barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Dua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara, paling lama 10 tahun. Kiriman, Agus Ginti terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.